Halo semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam lindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya punya teman, kenalan, saya anggap senior lah, namanya Teh Jurisar. Dia tinggal di Kortrik, dia kalau bikin misolus enak. Saya sampai bilang gini, Teh, saya pengen diajarin misolus dong, ajarin caranya. Ya, nanti saya mau bikin karena anak-anak senang risoles, karena terus terang, karena situasi gak ada duit, saya gak mungkin beli risoles yang kadang satu bijinya satu euro gitu kan, gak mungkin. Jadi saya minta belajar, saya ngomong personal ke dia, Teh, ajarin. Terus dia baik, dia bilang, yaudah yuk, nanti saya kalau standel kamu saya ajarin. Dan benar, dia datang kalau standel. Dia datang, waktu itu di rumah Kiki, saya datang juga, saya udah nyiapin bahan-bahannya. Dan luar biasa, dia udah nyiapin juga bahan-bahannya. Jadi saya tinggal datang ngeliat apa yang dia bikin. Dan saya udah nyiapin video untuk bikin apa yang dia bikin. Saya minta izin, saya videoin ya, Teh, supaya saya inget. Nah, jadi, di videoin, puji Tuhan, saya sekarang bisa bikin risoles seperti yang diajarin. Risolesnya, kata orang-orang, enak. Dan ada juga yang pesen. Tapi saya gak promosi, gak langsung promosi jualan, saya bisa bikin risoles. Enggak. Saya bikin risoles untuk anak-anak. Jadi saya bisa bikin sendiri, supaya gak beli. Pokoknya saya seneng banget. Karena akhirnya saya bisa bikin jajanan ini yang menurut saya sangat susah. Dikasih tahu triknya yang paling gampang. Dan juga saya dikasih saran gimana caranya kita bikin jajanan yang sehat. Yang isinya bisa kita perbanyak makanan yang sehat untuk anak-anak. Teh, sekali lagi, dari hati yang paling dalam, terima kasih banyak ya. Untuk semua ilmunya, waktunya, waktu itu bisa mau datang ke Ostende jauh-jauh sampai malam. Semoga Tuhan berkati teteh dan keluarga. Tuhan ngasih selalu kesehatan buat teteh. Supaya bisa terus berkarya. Teteh bisa terus mempromosikan budaya kita lewat masakan daerah Indonesia di negara Belgia ini. Terima kasih ya teh. Semoga selalu membawa banyak berkah untuk semua orang. Sukses selalu sihat ya teh. Ya.